Pemirsa pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, dan pengurangan pengangguran terbuka masih menjadi fokus pembangunan di kota Pontianak yang masuk dalam Musrenbang, RKPD kota Pontianak. PJ Gubernur Harrison berharap Pontianak bisa menjadi kota maju dan berkembang. Masih perlunya peningkatan di segala bidang dalam membangun kota Pontianak menjadi tujuan dasar dari Musrenbang, RKPD kota Pontianak. Pembangunan infrastruktur hingga pengurangan angka pengangguran terbuka masih jadi permasalahan yang perlu dituntaskan. PJ Gubernur Kalimantan Barat mengatakan saat ini di bidang infrastruktur kota Pontianak perlu membenahi drainasenya seperti pengerukan parit, sehingga saat musim hujan tiba tidak terjadi genangan. Selain itu, untuk menekan angka pengangguran perlu diupayakan dengan pembukaan lapangan kerja baru. Ini sudah capai, masuk dalam kategori sangat tinggi. Jadi ini perlu terus kita tingkatkan, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk pengeluaran masyarakat itu dalam satu tahun kota Pontianak itu rata-rata sekitar 15 juta lebih. Ini harus ditingkatkan karena untuk mencapai negara maju, menjadi negara maju. Pada tahun 2030-2045 nanti Indonesia emas, pendapatan per bulan itu disuruh 15 juta. Dari kesempatan dari musim hujan tingkat kota yang kita diventarisasi itu kebanyakan masih menekan situasi struktur. Namun juga tadi yang sampaikan lewat kekur, ketika hujankan Pontianak ini, terus genangan itu. Akali dari sini itu yang menjadi perusahaan sekitar untuk tahun 2025. Artinya untuk perbaikan pari juga ya Pak ya? Kalau jalan-jalan lingkungan saya kira sudah ada terlalu bagus di kota Pontianak itu. Tinggal internasinya saja. Tapi kita harus sadar juga bahwa kota Pontianak ini kan kalau dilihat permukaan tanah kita ini kan cukup rentang. Sehingga dengan adanya hujan saja sudah terkenal. Ini mudah-mudahan nanti kuasa terus baru di kota Pontianak ini sehingga kondisi yang tidak berharap tidak berpulang. Andi menegaskan saat ini pembangunan terus dilakukan di segala bidang. Bahkan untuk mengubah wajah kota Pontianak agar tidak terlihat kumuh. Akibat aktivitas gepeng terutama di lampu traffic light, pemerintah kota Pontianak rutin melakukan rajia setiap minggunya. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.